Intro Oke, Sobat Bentley disini kita akan bahas soal terkait dengan bangun ruang sisi lengkung diaitu diketahui, selembar aluminium berbentuk persegi panjang akan dibuat jaring-jaring tabung Nah, keliling aluminium tersebut adalah 258 cm Dan pi yang kita gunakan adalah 22 per 7 Ditanyakan disini tentukan luas bangun yang dibuang Oke, kita jawab ya Ilustrasinya adalah seperti ini ya Bangun yang dibuang nanti adalah yang akan saya arsir hijau ini Oke, jadi kita tentukan disini ukuran dari R-nya terlebih dahulu Caranya menggunakan konsep dari kelilingnya Kita tahu bahwa panjang disini ini sama saja dengan selimut tabung Ya, selimut tabung Nah, selimut tabung itu sama saja dengan 2PR Sedangkan L disini atau lebar aluminium sama saja dengan 2 dikali dengan 2R yakni 4R Oke, kita bisa cari disini keliling dari aluminium Keliling dari aluminium Di soal sudah diketahui sama dengan 258 Kelilingnya sama dengan 2 dikali panjang aluminium ditambah lebar aluminium Sama dengan 258 Ini bisa kita sederhanakan 2 dengan 258 Yang ini 1 Yang ini adalah 129 Panjang aluminium itu sama saja dengan ini ya 2PR ditambah 2R 2PR ditambah 2R Lebarnya itu sama dengan 4R Ini saya tulis 129 Sehingga bisa saya tulis disini 2 dikali 22 per 7 dikali R Ditambah dengan 6R sama dengan 129 Ini saya naikkan terlebih dahulu Agar cukup ya Nah, disini kita samakan penyebutnya 44R per 7 ditambah dengan 42R per 7 Sama dengan 129 86R per 7 sama dengan 129 Nilai R nya sama saja dengan 129 Kita kali 7 per 86 Kita peroleh nilai R nya adalah berapa Yaitu 10,5 Nah, disini Sehingga bisa kita cari ya Nilai 2R dan nilai disini adalah 4R Ini 4R, disini adalah 2R Sehingga bisa kita cari disini Luas yang dibuang Luas yang dibuang Itu sama saja dengan Luas persegi panjang Dengan ukuran 4R Dikali 2R Dikurangi dengan 2 kali luas lingkaran Yaitu 2 dikali PR kuadrat Oke, akan kita cari disini ya 4R dikali 2R adalah 8R kuadrat Dikurangi 2PR kuadrat Hasilnya adalah 8 dikali 10,5 kuadrat Dikurangi 2 dikali 22 per 7 Dikali R nya 10,5 kuadrat Hasilnya berapa? Hasilnya adalah Disini bisa kita tulis Atau bisa kita cari Ya Nilainya adalah 882 kita kurangi dengan 693 Hasilnya 189 cm persegi Jadi bisa kita simpulkan disini Luas yang dibuang Ya Itu sama saja dengan 189 cm persegi Jawabannya adalah yang B Faham ya? Oke Terima kasih telah menonton!